Kurang lebih begitu ya. Baik, terima kasih. Saudara Satwika, Anda dipanggilnya apa ini? Wika itu Pak. Wika ya? Oke. Saudara Wika, Anda kemarin menanyakan beberapa hal. Sebentar ya, saya copy di situ. Oke. Saya copy di chat. Mana tadi di chat? Ini. Oke, jadi Anda menanyakan itu ya. Di WhatsApp kemarin. Jadi, terima kasih atas minatnya. Karena memang tidak banyak sampai hari ini ya. Tidak banyak yang dengan sengaja menjerumuskan diri. Ke bidang hidrogeologi itu atau yang berkaitan. Jadi, ini Anda saya kasih apresiasi tinggi sekali. Nah, sekarang yang pertama ya. Oke, Mas Kak. Betul. Mas Kak itu memang dengan saya ada konsultasi ya. tugas akhir pemimpin satunya Pak Asep HPK ya. Ya, pemimpin duanya saya. Nah, dia ini menggunakan metode hirarki. hirarki, lupa saya namanya. Analitik hirarki. Ya, analitik hirarki processing. Karena ketuker dengan yang satu lagi. Analitik hirarki processing. Nah, memang di tempat dia ini ada banyak, selain pengematan geologi tentunya ya. Mas Kak melakukan semacam survei yang questionernya itu dia ambil dari platform yang sudah ada. Terus, dia cocokkan jenis pertanyaannya dengan kepentingannya. Dalam hal ini, perubahan tata guna lahan di Bandung Utara. dan hubungannya dengan perubahan tata air. Kemudian hasil survei itu diawala. Kemudian nanti dikelopkan dengan hasil pemataan dia. Yang kebetulan dia sempat mengambil, sempat kelapangan tidak lama, kemudian ada pandemi. Jadi sebagian datanya adalah data skuner. Baik, pertanyaan saya itu tentang geologi lingkungan terkait dengan pengembangan wilayah. Oke, itu beberapa kali kita bahas di kuliah. Saya membaca beberapa parameter zona konservasi kedalaman air tanah dan kelayakan air sebagai air minum. Ketiga parameter ini, saya belum terbayang metode pengambilan datanya. Dan apakah saya bisa menggunakan data skuner. Nah, jadi yang pertama ya. yang pertama ini Anda kalau bisa sambil corak-corak. Nah, corak-corak itu nanti Anda foto. Bebas sih. Baik, zona konservasi. Nah, yang Anda bayangkan sebagai zona konverservasi itu ada di mana? Dari yang kemarin sempat saya baca, Pak, di referensi. Kalau zona konservasi itu ada ceritanya dengan TDS, kalau tidak tahu dengan TDS sama. TDS ya? Oke. Oke, maksud saya zona konservasi itu posisinya ada di mana? Kalau yang dari referensi yang kriteria penilaiannya, zona konservasi itu masuk di komponen air tanah, Pak. Jadi ada yang daerah imbuhan, daerah pilih, sama daerah aman, lah. Itu juga masih belum kebayang itu kenapa? Ya, jadi zona konservasi itu bisa ada di beberapa tempat. Kalau Anda pakai istilah, kalau ini zona tempat air masuk, tempat air mengalir, dan tempat air keluar. Maka zona konservasi itu bisa ada di tempat air masuk, di tempat air mengalir, bisa di tempat air keluar. Tergantung tujuannya apa. Nah, ingat tadi siang ada teman Anda yang menanyakan masalah tempat pembuangan akhir. Nah, artinya itu juga satu kasus zona konservasi sebenarnya. Jadi tinggal sekarang si tempat pembuangan akhirnya itu berada pada zona yang mana? Zona imbuhan, pengaliran, atau zona keluaran air tanah. Jadi zona konservasi itu akan sangat bergantung kepada tujuannya. Nah, kemudian, tapi dimanapun dia, tujuannya adalah untuk melindungi sesuatu. Nah, itu yang penting. Melindungi sesuatu itu bisa dari sisi, bisa dari sisi ininya, apa namanya, kuantitas, jadi supaya debitnya tidak turun, bisa juga dari sisi kualitas, supaya kualitasnya tidak semakin buruk. Itu kurang lebih. Kemudian, kedalaman air tanah. Nah, kedalaman air tanah itu, seperti yang mestinya Anda sudah tahu, kalau ini permukaan, kemudian kita gali, sampai kemudian kita menemukan muka air tanah, maka inilah kedalaman muka air tanah. Yang mana kedalaman muka air tanah ini juga bisa ada di daerah imbuhan, bisa ada di daerah pengaliran, bisa ada di daerah keluar. Ingat cerita saya tentang cermai juga tadi siang. Nah, posisi muka air tanah itu bisa berbeda-beda. Tidak harus, misalnya, yang namanya di daerah imbuhan, itu kedalaman muka air tanahnya dalam atau dangkal? Dangkal. Hah? Cekungan, Pak. Ya, kalau ada ini, bentuk seperti ini ya, cekungan begitu, ini daerah imbuhan biasanya dihubungkan dengan posisi lebih tinggi. Nah, kedalaman muka air tanahnya lebih dangkal atau lebih dalam, dibanding daerah yang lain. Ayo, daerah imbuhan. Kalau daerah imbuhan, harusnya dia lebih dangkal, Pak. Kan dia airnya masuk, terus mengalir ke bawah. Nah, terus kalau di daerah keluaran gimana? Kalau di daerah keluaran, itu tempat air keluar, kan? Iya. Nah, daerah keluaran... Muka air tanahnya? Muka air tanahnya dangkal, berarti, Pak, juga. Nah, itu. Jadi, yang namanya daerah imbuhan, mestinya relatif lebih dangkal, eh, lebih dalam, dibanding muka air tanah, daerah keluaran, daerah discharge. Ya. Logikanya sederhana, daerah discharge, tempat air tanah keluar, Iya kan? Jadi, mestinya lebih dangkal. Nah. Tapi, posisi itu bisa tidak mengikuti apa yang saya sampaikan tadi, ketika geologinya tidak mendukung untuk itu. Ya kan? Contoh misalnya, daerahnya tinggi, tapi kalau kondisi geologinya tidak memungkinkan air tanah meresap, ya dia bukan daerah imbuhan. Ya kan? Rasanya pernah saya sampaikan di tempat saya, itu ada perbukitan tinggi, tapi ditutupi oleh tanah lempung, di mana air bisa meresap. Ya kan? Kurang lebih seperti itu, ya. Itu untuk kedalaman air tanah. Nah, kelayakan air sebagai air minum, ya tentunya itu sangat ditentukan oleh banyak faktor. Salah satunya, kalau misalnya air masuk, mengalir, keluar, maka di tengah alirannya itu, dia juga berinteraksi, dengan batuan di kanan kirinya. Nah, akibat interaksi itu, pada kondisi yang pas, maka akan ada banyak mineral yang ikut masuk larut. Tapi kalau kondisinya tidak memungkinkan, ya bisa saja. Tidak ada mineral yang larut. Jadi, jumlah mineral yang larut pun, ketika Anda bilang tadi TDS, itu juga bisa dijadikan sebagai salah satu penonton kita, ketika ingin menjelaskan air tanahnya itu, ketika dia mengalir, ada proses apa, gitu ya. Nah, itu dicerminkan oleh TDS, salah satunya saja. Nah, akibatnya, ketika air keluar, si interaksi dia dengan archiver itu, mengendalikan, dia keluar itu dalam bagaimana kondisinya. Sebagai contoh, misalnya, saya sering memberi contoh begini, ini katakanlah hari lebaran, orang mau mudik, Anda sudah siap-siap tentunya, excited ingin pulang kampung. Anda mandi wangi, ketika Anda naik kendaraan umum, sampai terminal, berjubul orang rebutan, mau naik bis. Kira-kira Anda sampai ke tempat tujuan, Anda masih wangi atau sudah asem. Pasti berubah kondisinya, Pak, keringat Anda. Nah, asem pasti, kan? Jadi, orang tua Anda melihat Anda asem. Nah, kemudian, orang tua Anda bilang begini, Wika, Anda kok nggak bilang-bilang pulangnya naik apa? Tapi kalau melihat asemnya Anda, pasti keringatan, rebutan ini pasti naik kendaraan umum. Anda nggak pakai travel, kan? Kalau pakai travel, bayangannya adalah penemangnya tidak banyak dan tidak perlu rebutan. Akibatnya tidak asem keringat. Nah, kurang lebih seperti itu pola pikirnya. Di sisi lain, ada cerita yang berkebalikan. Anda hari Sabtu malam, habis olahraga, sepanjang pagi, siang, olahraga, keringatan, kecapean, Anda tidak sempat mandi, ketiduran. Tidur, bangun-bangun, jam tujuh malam, ada undangan teman Anda menikah. Sudah ada teman Anda yang menikah? Ada teman Anda menikah. Wah, Anda nggak pakai mandi, langsung pakai baju, set, 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 gitu. Pergi aja gitu ya. Nah, kemudian sampai ke ruangan, Anda berdesak-desakan, mau salaman. Nah, kira-kira kondisi akhirnya Anda tetap asem karena belum mandi, atau Anda ikut wangi? Tapi terpengaruh juga. Kemungkinan, kemungkinan bisa jadi wangi Anda pulang itu. Enak juga ya, tadi gitu ya. Karena demet-demetan sama orang yang wangi kan gitu. Nah, ini juga sama. Orang yang melihat Anda sampai ke rumah, akan mengira, Anda sudah mandi. Kenapa? Karena wangi. Nah, kurang lebih logika berpikirnya itu seperti itu, sederhana saja. Nah, cuman memang parameter yang kita lihat itu ada beberapa. Bisa sedikit, bisa banyak. Tergantung dana. Seandainya ada dana, ya bisa banyak, bisa lebih lengkap. Kalau tidak ada dana, sedikit, ya kita maksimalkan. Nah, pembimbingan-pembimbingan saya pakai yang sedikit tadi. Skenario yang sedikit, biasanya. Oke, jadi saya, ini dulu ya. Oh, saya ini dulu, baca dulu semua dan jawab. Metode pengguna. Oke, nah, pengambilan datanya sekarang. Nah, untuk kedalaman air tanah, ya sudah pasti. Ya, Anda survei, lihat sumur, Anda ukur muka air tanahnya, berapa dalam. Betul? Nah, kemudian Anda biasanya bikin peta aliran air tanah. Nah, ketika mau membuat peta aliran air tanah, Anda konversi dulu. Dari kedalaman, Anda konversi menjadi ketinggian. Ya kan? Supaya kita punya referensi yang sama. Konversi dulu menjadi ketinggian. Diplot, baru kemudian Anda bikin konturnya, baru kemudian Anda rekonstruksi alirannya. Garis aliran akan selalu tegak lurus terhadap garis kontur. Nah, tapi dengan software itu sudah bisa mudah dilakukan. Nah, untuk kelayakan air minum, ya, disampling airnya. Diambil contoh airnya menggunakan botol, biasanya botol plastik, PVC, Anda ambil, isi. Tentunya dibilas dulu ya, biasa. Dibilas dulu, setelah dibilas dengan sampel yang akan kita bawa, baru kemudian diisi sampai penuh, sampai tidak ada gelembung udara. Setelah itu ditutup rapat, sudah perlu dikasih selotip atau vaselin, masukkan ke pembungkus yang gelap, supaya tidak ada interaksi dengan sinam matahari, bawa pulang, masukkan ke kulkas, mungkin Anda atur waktunya, tidak boleh terlalu lama itu, untuk dimasukkan ke lab. Nah, sekarang zona konservasi. Zona konservasi akan, satu, tadi berkaitan dengan tujuannya apa, ya kan, karena posisinya bisa di mana-mana, ya kan. Nah, yang kedua, akan juga berkaitan dengan pola aliran air tanah tadi, kontur tadi, yang Anda petakan tadi, distribusi kedalaman air tanah, distribusi elevasi muka air tanah, yang kemudian menjadi peta aliran air tanah. misalnya konservasi akan berkaitan dengan itu, ya kan. Jadi, misalnya, ini ada daerah imbuhan, dari mana ada tahu itu daerah imbuhan? Ya, dari peta kontur air tanah tadi, ini elevasinya lebih tinggi, akhirnya mengalir ke elevasi yang lebih rendah, kan gitu kan. Nah, jadi Anda bisa yakin bahwa air yang ada di bagian bawah ini berasal dari atas ini, kan gitu. Nah, ini mau dikonservasi, artinya kan Anda mau, Anda harus tahu dulu, kan, pola aliran air tanahnya. Atau, misalnya, ada satu daerah, nih ya, di daerah keluaran air, discharge, flat, ada PTPS tadi, nah, Anda mau mengkonservasi area yang ada di sekitarnya, jangan sampai aliran pencemarnya itu, polutannya, menyebar, misalnya. Nah, jadi gitu, ya, itu pengambilan data. Kemudian, rencana Anda, lingkungan untuk kawasan bandar kayangan di Lombok, Anda orang Lombok? Ya, bagus. Di sekitar situ saja, tugas akhir, ya sudah, lakukan yang saya ceritakan, kalau Anda mau data primer, dilangsung di daerah situ. Ya kan? Ternyata ini, Pak, kemarin itu kan, sebetulnya baca-baca itu di internet, dapat referensi, kalau, yang ini lama direncanakan, terhambat karena masalah gempa, gitu, Pak. Jadi, kepikiran itu, Pak, gempa itu salah satu, ya, faktor geologi, gitu, Pak, bahaya geologi, gitu, salah satu kajiannya dalam rencanaan, untuk rencanaan ilahnya masih sering dirupakan, gitu, Pak, kayak geologinya itu sendiri. tapi di sisi lain, saya juga mikir begini, kalau perencanaan kota, kan, masalah-masalah yang sekarang sering banget itu, yang kita bahas di geologi urban juga, banyak tentang hidrogeologinya, gitu, Pak, yang kondisi kekis air, kondisi pencerahan di airnya. Nah, makanya saya juga sempat mikir, kira-kira gimana sih, biar bisa tersangkut juga parameter-parameter hidrogeologinya, gitu, selain dari parameter-parameter bahaya sama geologinya. Iya, ya kita lakukan, bisa. Nah, salah satunya, yang sudah Anda tanya itu, dan sudah saya jawab, yang paling standar adalah, selain observasi geologi, juga memetakkan muka air tanah, kemudian memetakkan kualitas air, gitu kan, itu, seandainya area tersebut, belum dikembangkan, maka itu akan menjadi kondisi baseline, kondisi awal. Nah, setelah dikembangkan, maka jadi punya patokan, kondisi akhirnya nanti, tidak boleh terlalu beda, perubahannya, dibanding kondisi baseline tadi. Jadi, parameter hidrogeologinya, kurang lebih ya seperti itu, kuantitas, dan kualitas. Kebetulan, karena masih di tahap perencanaan, juga Pak, berarti kan masih dalam kondisi awal, makanya, tadi juga di kelas, saya sempat nanya, tentang yang permasalahan hidrogeologi, yang Bapak Jok, sebagian besar, yang sudah dikembangkan, Nah, sebenarnya, nanya kayak gini, karena daerahnya juga, masih, masih heterogen, itu Pak, dari kaki gunung, sampai pasisir pantai, gitu Pak, jadi, pasti Pak, kondisinya, bisa dibilang ya, kayak, jauh gitu Pak, dari, antara satu tempat, dengan tempat yang lain, makanya, saya, yang bandar kayangan itu. Iya. Kebetulan lokasinya, ada di, di pinggir pesisir pantai, yang rencananya, gitu, bahkan ada pelabuhannya, gitu, cuman, dia masih, masih samar-samar juga Pak, MTS ya. Iya, berarti, Anda bisa, bisa lakukan, itu, ya, bisa pakai, cara data primer, ya, tentunya dengan berbagai, ini ya, ketentuan, mudah-mudahan sih, tahun depan, memang ini semua, sudah berakhir, pandemi ini. Tapi, kita nggak tahu, kita tidak pernah tahu, tahun depan itu, bagaimana, karena ini memang, baru pertama kali, ya. Nah, tapi, lokasi ini, berapa kilo, dari tempat Anda? Lokasinya sih, lumayan, Pak, beda kabupaten, aja sih, tapi, satu, satu, bisa diperkirakan, kalau perjalanan, naik mobil gitu, berapa lama? Oh, naik mobil, cuma, dua jam paling lama. Wajar. Dipilihannya bisa begini, dari rumah Anda ya, itu mobil atau motor sama ya? Sama, Pak. Kalau jalan sepi juga, Pak, jalan. Nah, itu, makanya, karena kondisi sepi, dan memang tidak banyak orang, ya, kalau saya, kalau saya, tentunya, Anda tetap harus jaga, kondisi kesehatan, jaga, kita nipah, prosedur kesehatan ya, intinya, tapi intinya sepi, itu yang penting. Jadi, sepi dalam arti, bukan tidak ada orang sama sekali, sampai seandainya Anda, ada apa-apa, tidak ada yang, tahu ya, bukan begitu, tapi kan intinya, tidak banyak tempat orang berkerumun, kan gitu. Ya, di tempat Anda, zona, koronanya, apa statusnya? Kalau, di, di Lombok sendiri sih, masih, lumayan sih, Pak, cuman, tidak hitam atau merah. Oh, kalau terakhir saya lihat, kalau merahnya cuman di bagian tempat nanti. Nah, itu dia, kan itu akan mengikuti, jumlah orang, kan gitu ya. Jadi, seandainya memang Anda punya kendaraan pribadi, baik mobil, atau motor, menurut saya, dengan beberapa catatan, Anda bisa pergi, begitu ya. Tapi, seandainya di lapangan itu, memang ada, lokasi-lokasi tertentu yang ramai, ya Anda hindari, kan gitu. Jadi, data primer menurut saya, masih memungkinkan, ya, dengan berbagai catatan. Dan, kalau Anda, karena ini Anda sudah di sana, ya kan, artinya, ya, mungkin bisa pakai alat-alat sederhana, Pak, bisa. Jadi, misalnya, Anda pakai, untuk mengetahui muka air tanah, ya pakai, meteran biasanya. Tapi, bisa juga Anda pakai, ini Anda tahu, avometer, avometer yang tukang listrik gitu, untuk ngecek komponennya, dikiniin, oh, jarumnya jalan atau enggak. Nah, itu kan murah itu, ada yang mungkin hanya 100-150 ribu. Itu bisa Anda beli, tapi kabelnya bikin yang panjang. Ya kan, kabel yang panjang, kemudian dikasih, pasti ada pemberatnya lah, itu elektrodanya kan cukup berat. Nah, beli kabel panjang, mungkin 5 meter, begitu, tergantung kondisi di lapangan, muka air tanahnya. Terus Anda kasih selotip warna kuning, setiap 1 meter. Jadi, Anda masukin ke seumur itu, seumur, begitu, nanti tiba-tiba, jarumnya bergerak, oh, berarti sekian meter, kira-kira gitu. Pasti ada faktor kesalahan, pasti, tapi kan itu upaya. setidaknya kalau alatnya sama, artinya tingkat kesalahannya kan sama, gitu ya. Perbayang ya. Terus, untuk TDS juga bisa, nah, saya tidak tahu ya, di kondisi di Lombok bagaimana, kalau mungkin mungkin bisa beli online, bisa beli, sebenarnya. Alatnya itu, harganya kurang lebih 500 ribu, seperti ball pen begitu, untuk TDS meter. Nanti bisa konsultasilah setelah ini, fotonya apa sekalian. Itu kurang lebih segitulah harganya. Itu bisa Anda berapa ke lapangan, Anda celup-celup aja. Biasanya sih, kalau TDS itu, sepasang dengan temperatur biasanya. Jadi, itu, setelah itu ya Anda bisa ke lapangan, disesuaikan saja kondisinya. Bayangan saya sih, kalau Anda pergi ke sana 2 jam, pulang 2 jam, 4 jam, plus kerja di sana mungkin, plus istirahat mungkin 3 jam, ada memungkinkan itu, data banyak. Bisa jadi juga, kalau daerahnya sepi, artinya belum ada penduduk, memang, belum ada banyak rumah. Memang mungkin muka air tanah, jadi tidak bisa terukur, karena tidak punya sumur. Tapi ada masalah, itu kan upaya. Kalau memang tidak ada sumur, ya tidak ada sumur. Mungkin kita bisa ukur juga, air sungai, ya, itu kita biasa begitu, Penelitian hidrogeologi itu, selain mengukur air tanahnya, juga mengukur air hujan, mengukur air sungai, begitu, untuk perbandingan. Nah, dengan kondisi data primer juga, Anda bisa membandingkannya dengan data sekunder. Itu tetap bisa. Ya kan? seandainya data primer tidak memungkinkan, dan Anda bersandar sepenuhnya dengan data sekunder. Nah, di situ mungkin ada tantangan. Anda mencarinya harus lebih, ini, harus lebih tekun. Karena bisa jadi, tidak bisa hanya dicari pakai satu atau dua kata kunci, secara online. Belum tentu juga tersedia online. Nah, jadi kalau misalnya, orang tua Anda, kerja di, Pemda atau di mana, barangkali? Enggak sih, Pak. Pendah pensiun dari guru gitu. Oh, sudah lama pensiun. Oke. Nah, artinya kan, bayangan saya, kalau misalnya PNS, itu mungkin punya cejaring, teman-teman yang mungkin tahu, ada laporan di daerah situ ya. Kalau memang tidak memungkinkannya, Anda, satu-satunya lewat online sebenarnya, pencarian daring. Kemudahan ada. Nah, untuk kondisi saat ini, Anda coba pencarian daring dulu, untuk data sekunder. Kebetulan kan, rencananya juga, ini masih dalam tahap kumpulan data dulu, Pak. Jadi, cari referensi, tanya-tanya juga. Kemarin sempat datang ke, sekarang posisi saya sedang di Bandung, kebetulan, Pak, karena kuliah juga. Dan nanti mungkin, kebaliknya setelah sekarang sambung gitu. Nah, kemarin sempat ke P, Pusat Air Tanah juga. Pusisi Anda sekarang di Bandung? Kemarin sempat ke Pusat Air Tanah, Badan Biologi, tanya-tanya gitu, katanya emang kondisinya masih tutur Pusat Air Tanahnya, karena pegawainya masih belum akhati itu. Nah, tapi udah dicoba ke sana, terus diminta ngajuin proposal, dan sebagainya juga gitu, Pak. Jadi, nanti bisa minta data ke sana, dan ngajuin proposal. Oke, nanti saya juga akan coba tanya-tanya kawan saya lah. Begitu ya. Kemarin, saya sempat melihat ini sih, Pak. Makanya terlangsung ingin naik ke geologi lingkungan pandegelang, kalau nggak salah. Ya. Oh iya, berarti? Anda berpikir, mungkin ada di tempat itu, gitu ya, yang seperti pandegelang itu. Terus cari juga di website-nya PATGTL, ada tapi tahun lama, jadi mau nggak mau harus offline, nggak? Kemarin, sudah datang ke sana, terus nggak gitu, ya kayak gitu, ada prosedur proposalnya, karena masih belum ada orang yang pegawainya, gitu. Ya, itu. Terus, saya bisa bicarakan di kesempatan lain, masalah kenapa data harus dibikin begitu ya, mestinya nggak perlu lah. lanjut, lanjut. Sebenarnya, itu sih Pak, saya juga bingungnya, karena datanya masih nggak ada gitu. Sekarang sedang nanya-nanya tentang referensinya dulu, kan soalnya hidrogeologi juga baru saya ambil semester ini, Pak, kebetulan, sama Pak Denny, sama Pak Prof. Denny, jadi, masih belum ada bayangan, gitu, Pak, selain mata kuliah kayak geofluid atau geopressure yang sempat mengelah sedikit. Jadi, tentang gimana kelayakan air, gimana kedalaman MAT sama kayak tadi, zona-zona konservasi, zona-zona air tanah, itu masih belum ada kebayang sama sekali di saya, jadi makanya... Tapi sekarang sudah kebayang belum? Sekarang sudah lebih kebayang. Karena kalau sekarang pun masih belum kebayang, berarti sayanya yang salah, gitu kan. Tapi intinya, Anda bisa percepat itu, Anda bisa percepat lewat membaca, lewat YouTube, segala itu, menurut saya, sudah kebanjiran info lah kita, menurut saya, terutama untuk level dasar. Menurut saya, itu bisa dipercepat. Jangan takut salah, itu yang penting. Jangan takut salah, selama pergerakan Anda. Jadi gini, Pak, kayak sekarang ya, belum tentu loh, yang Anda catat itu sebenarnya sama atau merefleksikan apa yang saya sampaikan. sebenarnya, gitu kan. Tidak ada masalah, tinggal Anda kerjakan dulu, kemudian nanti pasti ada kalibrasi. Pak, waktu kemarin itu saya nangkepnya gini, tapi tidak perlu sekarang, nanti pas proses saja. Loh, waktu itu Pak, ngomongnya bukan begini. Gitu. Iya kan? Tidak masalah. Jadi kalau, menurut saya, jangan takut salah, yang penting lakukan dulu sesuai apa yang Anda pikirkan. Tapi tentunya, harus, ini dulu, isinya harus ditambahkan. balas sedikit-sedikit. Tapi intinya, jangan takut salah. Oke, jadi, data, silakan Anda cari, tetap, dan Anda harus siap plan B, ketika, sampai waktu tertentu, memang data di daerah Bandar Kayangan itu tidak ada. Ya kan? Dan Anda mungkin harus, pas balik ke sana, melakukan pengukuran data primer. Tidak masalah. Justru kita, seandainya tadi Anda bilang ada data yang tahun lama. Bagus. artinya, kalau Anda punya kesempatan pulang kampung, Anda ukur pada tahun 2021, misalnya, bulan April, misalnya, terus Anda gini kan, oh, ada perubahan. Nah, gitu. Jadi, pintar-pintar. Ya, silakan. Berkait dengan yang tadi Pak, misalnya, cross-check atau validasi data, itu batasannya gimana ya Pak? Maksudnya, data yang kita pakai itu bakalan data yang kita lakukan di lapangan, di primernya benar-benar, apa kita harus kombinasikan kayak tadi, atau tetap mengacu pada penilaian sebelumnya, misalnya gitu Pak, kayak misalnya dari kesesuaian dan sebagainya gitu. Ya, pertama, prosedur. Itu yang penting. Prosedur itu semua ada. Bagaimana cara mengambil sampel air, bagaimana cara mengukur, itu kan prosedur yang saya sampaikan barusan, itu adalah prosedur. tentu ada plus ada minusnya ya, Anda silahkan tambah kekurangannya itu dari literatur Anda, dari video, dan lain-lain ya. Intinya itu prosedur. Nah, selama prosedurnya itu dipenuhi, maka Anda bisa berharap mendapatkan data yang benar. Bisa berharap untuk mendapatkan data yang benar. Gitu. Nah, kemudian, data primer Anda sudah dapat. Nah, kalau Anda hanya menganalisis itu, maka kering-kerontang analisis Anda. Iya kan? Kering-kerontang. Kenapa? Karena Anda hanya membicarakan apa yang Anda lakukan. Justru asiknya science adalah membandingkan apa yang Anda lakukan dengan apa yang orang lain lakukan seperti referat. Nah, jadi diberikan kuliah referat itu ada alasannya, Pak. Saya tidak dapat referat. Saya tidak punya pengalaman waktu S1. Anda lebih canggih. Kan begitu? Nah, jadi Anda tetap ketika ada data primer, tetap Anda berusaha mencari data sekunder. Tetap itu. Untuk membandingkan. Kalau ada data sekunder yang diambil di daerah yang sama bagus. Ya kan? Tadi kondisi awal sama akhir kita bandingkan. Ya kan? Atau data sekunder di daerah yang kondisinya mirip. Bisa. Ya kan? Jadi misalnya tadi Anda bilang bandar kayangan itu transisi dari perubahan berubah dari wilayah pantai ke arah perbukitan. Nah, bandingkan dengan daerah lain yang kebetulan mungkin datanya ada yang sama daerah pantai dan sampai perbukitan. Jadi, supaya tidak intinya hanya supaya tidak kering-kerontan analisis Anda itu. Bukan tidak bisa Anda hanya menganalisis punya Anda sendiri, tapi ya tadi menarik. Gitu. Ya? Kebayang ya? Kebayang, Pak. Oke, saya punya waktu tidak lama lagi. Mungkin sudah juga sudah terjawab. Seandainya Anda ada seri yang lain kita ini saja. Nanti barang maska, barang regas, anto regas. Ya, kenapa? Saya juga itu data sekunder full di regas. Yang kemarin ada podcast-nya juga kan saya upload. yang kemarin lihat di YouTube sih, Pak. Nah, itu. Ya, kayak begini juga. Jadi, itu regas. Satu lagi Ucok, Budiman. Ya, yang di Medan, ya. Di Sumatera Utara daerahnya. Itu data primer. Kebetulan dia di satu perusahaan. Ya, tentunya semua protokol dipenuhinya. Tapi dia ngambil data primer. Ya, kan mungkin dua bulan kemarin selesai. Sekarang sih dia sudah di rumah. Di Medan. Mungkin begitu? Terima kasih, Pak. Sama-sama. Dan satu lagi ya. Tadi pesan saya kan satu, jangan takut salah. Yang kedua, Anda jangan takut untuk mulai memformalkan apa yang Anda dapat. Tahu ya? Jadi misalnya Anda baru punya konsep, ya formalkan presentasi kayak di mana. Anda punya konsep, sudah ada data sekunder yang kebetulan yang kebetulan ada analisis yang belum dilakukan oleh si pemilik pembuat data yang original, ya lakukan. Ya kan? Untuk menambah analisis yang belum dilakukan. Formalkan. Tulis di mana, kayak begitu. Ya, jadi lebih harus begitu, Pak. Karena kalau saya berpikir otak itu dituntun juga oleh ucapan dan kegiatan nulis, Pak. Kalau kita ucapkan terus-menerus, nulis terus-menerus, ininya akan ikut. Ya kan? Gitu kalau saya. Saya agak-agak, saya balik gitu. Karena orang sering berpikir ini eh tangan sama mulut mengikuti otak. Gitu ya. Kalau saya justru itu hanya pemicunya awal. Setelah itu biarkan mulut sama tangan yang bekerja. Karena kadang-kadang mulut sama tangan itu lebih cepat dibanding mikir, kan? Nanti mikirnya yang ikutin, gitu. Ini bukan kondisi ideal, tapi banyak orang punya pola seperti itu. Tanpa disadari. Termasuk saya. Itu kurang lebih, ya. Terima kasih. Sudah kontak saya. Ini akan terima kasih juga berkenan ini di rekam. Saya akan sampaikan ke media supaya orang lain juga belajar dari Anda, belajar dari saya. Dan kita juga belajar dari mereka. Selamat sore Wika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.